Kalau kita bicara tentang masalah pemilihan penyedia, kan ada batas atas nih yang namanya HPS nih. HPS ini selalu jadi masalah, kalau bicara masalah kasus ini sering terjadi masalah. Nah, ada tidak perubahan tentang masalah HPS di purpose yang baru ini? Jadi HPS di sini teman-teman pelaku pengadaan itu diberikan keluasan dalam menyusun HPS. Keluasan? Ya, jadi sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun HPS itu best practice di lapangan silahkan digunakan selama... Tidak ada lagi kata-kata bahwa kontrak sejenis, kemudian apalagi engineering estimate, kemudian apalagi... Tidak ada lagi, Pak. Terus dasarnya sekarang apa? Dasarnya adalah best practices di lapangannya seperti apa? Sumbernya dari mana? Silahkan, saya mencari sumber yang bisa dipercaya dan bisa digunakan. Berarti keyword-nya ini adalah apapun sumbernya selama datanya dapat dipertanggung jawabkan. Itu keyword-nya ya? Kemudian, apakah masih ada keuntungan? Nah ini, ini yang... Yang dulu kan katanya harus ada 15 persen, maksimal keuntungan. Itu bikin masalah itu, Pak. Ya, itu. Saya stres itu setiap kali jadi pemberi keterangan ahli, kadang-kadang muncul itu kalimat-kalimat itu. Keuntungan dan biaya overhead, maksimum untuk persenang konstruksi, maksimum 15 persen. Masih ada nggak? Sudah kita hapus. Ah, syukur. Itu sering jadi masalah itu. Jadi sekarang berapa persentase keuntungan? Kita jadi mau ngatur untungnya penyedia. Di sifat itu bisa jadi penyedia gitu kan? Kita nggak boleh ngatur-ngatur. Jadi prinsipnya best practice aja ya? Best practice. Berapapun yang dijual di pasaran, yang ada di lapangan, itulah yang digunakan.